Intro Peningkatan sektor kepariwisataan tidak terlepas dari pentah helikwisata Salah satunya adalah peran aktif leading business seperti Bank Rakyat Indonesia atau BRI BRI kantor cabang Bukit Tinggi menyalurkan program BRI peduli dengan total donasi senilai lebih 171 juta rupiah yang dirincikan atas 275 paket sembako, 30 bingkisan anak 2 AFA dan 20 unit tong sampah melinial Wakil pimpinan BRI kantor perwakilan Sumatera Barat M. Helmi Fajar mengatakan program ini telah menjadi tekad kelembagaan untuk berbagi dengan masyarakat termasuk mendukung berbagai sektor di masing-masing daerah tentunya Bukit Tinggi sebagai kota pariwisata perlu dilengkapi dengan fasilitas publik seperti halnya keberadaan tong sampah tentunya hal ini merupakan kebahagiaan buat kami Bank BRI karena bisa berbagi bahagia dengan sebagian warga Bukit Tinggi dan tentunya kami dari BRI juga punya kepedulian untuk kebersihan di lingkungan dan kadang yang sangat indah dan sangat baik ini Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Ormaties menyebutkan pemerintah daerah apresiasi penuh tekad BRI khususnya kanca Bukit Tinggi untuk pengembangan kepariwisataan pihaknya puji bentuk tong sampah yang diberikan tersebut dirancang sesuai kebutuhan di destinasi tampilannya bagus disebutkan Wali Kota harga per unit pun cukup fantastis senilai 5 juta rupiah tentu dinas pariwisata, pemuda, dan olahraga sebagai leading sector nantinya akan menyebarkan di kawasan pedestrian jam gadang menerapkan regulasi untuk penjagaan dan perawatan selanjutnya sambung Ramblan Ormaties pemerintah kota juga sambut baik di tiket BRI untuk berbagi dengan pekerja lapangan yakni petugas pemadam kebakaran, kebersihan, dan juru parkir kategori kontrak atau honorer diberikan bingkisan sembako bantu oleh BRI 20 paket tong sampah yang penting bagi saya karena kita masih kurang tong sampah tentu tong sampah yang perwisata lah yang bagus itu mahal itu memang mau kita seperti itu kita mengambarkan nanti kita kasih BRI termasuk juga ada bantuan untuk terhadap di lingkungan yang berada ini baik kebersihan, sapo PP maupun ada disub ada petugas LH itu diberikan terus paket Pimpinan BRI kantor cabang Bukit Tinggi Asep Suhendra mengutarakan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menerapkan inovasi dan terobosan seperti akan segera meneluarkan kartu uang non-tunai untuk berbagai solusi pembayaran termasuk ketika pengunjung memarkirkan kenderaan dan masuk ke destinasi wisata di kota ini kalau Bisi kan punya BRI ya, wallet yang bisa digunakan untuk transaksi apapun dan bisa digunakan untuk seluruh Indonesia seperti yang sudah dijelaskan Pak Wali Kota tadi bahwa Pak Wali Kota ingin memajukan kota Bukit Tinggi dengan sektor parwisatanya dimana ketika orang Jakarta kemarin tidak kesulitan lagi untuk bagaimana bertransaksi di Bukit Tinggi sementara itu pemerintah kota Bukit Tinggi optimis ke depan publik akan dimudahkan dalam berbagai transaksi dengan konsep kekinian seperti halnya pembayaran non-tunai tersebut pasalnya banyak manfaat yang diperoleh namun perlu ditingkatkan ketelitian dikarenakan kartu non-tunai seperti BRI contohnya Bisi dapat digunakan siapapun jika tercecer Ahmad Iksan melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!